Intro Halo Tribuner, selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bincang Tribun Lombok.com Bersama saya Atina Selama beberapa puluh hari ke depan Kita akan membahas sesuatu yang Sangat hangat untuk siang hari ini Dan Untuk edisi Bincang Tribun Lombok Kali ini saya akan membahas Sesuatu yang viral Sesuatu yang hangat Yang sedang dibincangkan di sekitar MTB Khususnya di Kota Bima Nusa Tenggara Barat Dan bersama saya sudah hadir Ketua LPA Kota Bima Yaitu Ibu Juhriati SHMH Selamat siang Ibu Ju Selamat siang Mbak Atin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Juhriati ini merupakan Ketua LPA Kota Bima Yang saat ini sedang Getol sekali Mendampingi kasus yang sedang viral Yaitu kasus Pelumuran cabai Kepada seorang bocah Berusia 11 tahun Di Kota Bima Berinisial M Betul demikian Ibu Ju ya Betul sekali Mbak Atin Baik Nah Ibu Ju Untuk Sekarang ini Kasus Pelumuran cabai Itu adalah Yang muncul Ada penganean Anak yang terjadi Yang kemudian Sekarang ini Berujung ke meja kepolisian Dan juga ada Soal Bulian juga Yang akhirnya muncul Kepermukaan Kita pengen tahu Tribuners di luar sana Pengen tahu LPA Sepengetahuan kami Di tribun Lombok.com Sejak awal Sudah mendampingi Kasus ini Sejak pertama muncul Pada minggu Akhir pekan lalu Hingga saat ini Kita pengen tahu Bagaimana sih Hal ihwal Munculnya Penganean ini Yang diduga Dilakukan oleh Seorang ibu Dari dua anak Dimana Yang belakangan Diketahui Anak ini Menurutkan korban Bulian Seperti itu Kita pengen tahu Seperti apa sih Hal ihwalnya Kalau dari kami Di tribun sendiri Hari Senin Kami Menaikan beritanya Ternyata kejadiannya Pada hari minggu Kalau menurut LPA Seperti apa sih Kronologinya Terima kasih Mbak Atin Teman-teman Tribun Yang sudah Sempat Memudah kami Dari lembaga Pelindungan Anak Jadi Lembaga Pelindungan Anak Kota ini Setelah mendengarkan Informasi Dan laporan Tentang Anak yang dilumuri Capek tersebut Kami melakukan Asesmen Melakukan penjangkauan Kasus Dan juga Mencoba untuk Melihat Profil kasus ini Sejauh mana Karena Kami pun sebenarnya Telah terlebih dahulu Mendengar Dan melihat Dari beberapa Postingan Tentang Seluk-beluk Permasalahan Anak ini Ketika kami Melakukan Penjangkauan Kemudian Melakukan Asesmen Kami menemukan Beberapa hal Yang ini juga Sekaligus Untuk Memparifikasi Sebenarnya Apa yang terjadi Kemudian Hal-hal Yang sesungguhnya Yang tidak sempat Mungkin Diketahui oleh Public Karena terlalu Terlebih dahulu Viral dengan Informasi-informasi Sebelumnya Yang pertama Korban Ini sebenarnya Bukanlah anak yatim Apalagi Piatu Korban masih memiliki Dua orang Kedua orang tua Yang walaupun Memang Kedua orang tuanya Telah berpisah Sejak Anak korban ini Berumur satu tahun Dan sampai dengan Hari ini Ketika Anak korban Berusia 11 tahun Dia diasuh oleh Bapak Kemudian Kronologis Dari kejadian ini Adalah Lebih Kepada Ada aspek Bullying Yang diterima Oleh Korban Bullying T Yang juga Tidak lain Adalah Perupatan Anak dari Pelaku Nah T ini Mengalami Beberapa kali Bullying Yang dilakukan Oleh korban Dan teman-temannya Dan itu Selalu dia ceritakan Kepada orang tuanya Sebagai bentuk Ketidakmampuan Dia untuk Melindungi Diri Sekaligus Membalas Perlakuan M ini Dan teman-temannya Dia sering menceritakan Apa yang dialami Baik itu Bullying Ketika dia Mendapatkan Perlakuan-perlakuan Fisik Maupun Bullying Dalam bentuk-bentuk Perkataan Dan pada saat Kejadian tersebut Ibu korban Ibu korban sedang Memasak Tidak Bisa terima Dengan Cerita-cerita Yang selalu Berulang menyebut Nama M Akhirnya Ibu korban Mencoba untuk Mencari tahu Namun Ketika dia mencoba Untuk mencari tahu Mendatangi Si M Dia membawa Beberapa Cabai Yang sudah dipungkus Sambil meremas-remas cabai Itu dia datang Isi M Dan ketika bertemu Dengan M Pertanya Apa sih masalah Kamu dengan T Kenapa kamu selalu Memperlakukan T Seperti itu Kemudian dia Menggosokkan Bibir M Ini dengan Cabai tadi Yang sudah dia Remas-remas Dan Kejadiannya pun Diketahui oleh Beberapa orang Yang kebetulan Lewat Jadi Kejadian ini Murni adalah Kejadian yang Berupakan Apa ya Dinamika Pergaulan Anak-anak Pada lingkungan Sosialnya Namun memang Ada Bentuk-bentuk Lain dari Dinamika tersebut Yang Akhirnya berdampak Pada Persoalan kekerasan Demikian Mbak Baik Ibu Juh Ada mungkin Yang ingin Kita Karena LPA Mendampingi Penuh Kasus ini Mungkin ada hal-hal Yang mungkin Selama ini Terlewatkan oleh Publik Melalui media sosial Maupun pemberitaan Sejumlah Media masa Ada yang masih Simpang siur Yang masih belum jelas Di luar sana Mulai dari Itu cabainya Diulekin gak sih Gitu Atau Apakah udah disiapin Sebelumnya Enggak Yang munculnya Memang udah Diniatin banget Kan kayak gitu Itu muncul Di media sosial Sehingga Belundar Dan akhirnya Ada juga Ballying Online Jadinya Yang muncul Di media sosial Dan Dalam Asesemennya Pihak LPA Sendiri Itu kayak apa sih Ini maksudnya Kita betul-betul Mengungkap Sedetail-detailnya Walaupun mungkin Akan ada hal-hal Tertentu Yang mungkin Yang akan Disimpan oleh LPA Untuk bahannya sendiri Tapi mungkin Kami di Tribunlombok.com Mengharapkan Beberapa klarifikasi Supaya ini Tidak menggelinding terus Nah seperti tadi Beberapa Kepada Tribun Lombok Si Terduga pelaku Tetap Mengaku Bahwa itu Hanya bagian mulut saja Yang dibaluri Nah Menurut Informasi yang diperoleh LPA Sendiri seperti apa LPA Dengan tim Investigasi Ketika melakukan Asesmen itu Tentunya Tidak hanya melihat Pada satu Sumber informasi Kami melakukan Penjantauan Dengan melibatkan Berbagai informasi Jika kami merasakan Kami bisa Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Profil Kasusnya itu Memang demikian Dan itu akan Kami bertanggung jawabkan Nah terkait dengan Apakah cabai ini Memang sudah Diulok dari rumah Ataukah Dipersiapkan Ataupun Sudah menjadi Sesuatu yang Terencana Ya Sebenarnya Kalau berdasarkan Hasil asesmen kami Dan Penganalisan kami Dalam Konteks kasus yang Kalau kami katakan Mbak Atin ini Kasus yang sebenarnya Sangat sederhana Jika dibandingkan Dengan kasus-kasus lainnya Yang berdampak Terhadap trauma Berdampak Terhadap Aspek-aspek Sosial Kasus ini Sebenarnya Sangat-sangat Sederhana Masih banyak Kasus-kasus lainnya Mungkin yang lebih Perlu mendapatkan Atensi Dan penumpulan Kita semua Kasus kekerasan Seksual Misalnya Dan lain sebagainya Namun karena ini Kasus yang sudah Memang pada ruah Sudah menjadi Sesuatu yang viral Jadi Ya memang ini juga Akan menjadi Atensi Kemudian edukasi Bagi kita semua Dalam penjelenggaraan Perlindungan anak Khususnya Para penggiat-penggiat anak Dari hasil asesmen Yang kami peroleh Bahwa sesungguhnya Memang ibu ini Sudah menyiapkan Sudah menyiapkan Membawa cabai itu Dari rumah Dan cabai itu Adalah cabai Sisa dari Pilihan-pilihan Ibu ini Ketika mau membuat Masakan Sambal Nah cabai ini Ya memang sudah Busuk Dan memang agak besar Menurut pengakuan Ibu ini Dia hanya membawa Beberapa cabai Tidak sampai satu Tunggal cabai Dan dia Membungkus cabai tersebut Kemudian Meremas-remas Dari rumah Ketika mendapatkan Informasi dari anaknya Sampai ke tempat Ibu ini Terus meremas Sampai dia mengaku Memang saya juga Sempat merasakan Ada Rasa panas Di Kulit tangan saya Beliau menyatakan Jadi ya Beliau menyatakan Bahwa sebenarnya Saya spontanitas Kenapa? Karena Selalu mendapatkan Pelaporan dari anak saya Tentang perlakuan-perlakuan Tentang perlakuan Dari Perlakuan dari Anak korban M ini Dan teman-teman Sehingga Gejolak keibuannya itu Mendatangi Dan dia sengaja Masuk kepada Area Murut Karena dianggap Sumber Sumber ya Sumber yang membuat Bulling anaknya ini ya Lewak lisan tadi Sumber lisan Kurang lebih seperti Ibu pasti Baik Menarik sekali Hasil temuan LPN Setidaknya kita ungkap ini Untuk sedikit Meluruskan Beberapa cerita Yang berada di media sosial Yang memang agak sulit Sekali dikendalikan Ibu Jaya Dan itu akhirnya Terlihat dampaknya Saat ini Ada beberapa akun Warga Milik kota Bima Yang akhirnya dilaporkan Di kepolisian Karena dianggap Penyebaran identitas anak Ya Kalau tidak salah Nah Tapi kita akan masuk nanti Untuk itu Bu Ju Saya pengen tahu dulu Sekarang ini Kondisi Baik Itu Korban M sendiri Dengan Paling tidak ada tiga Yang harus kita Konsen disini Ada kondisi Si korban anak M Kemudian si korban Anak T Mungkin Saya tidak tahu nih penempatan Apakah dia korban atau tidak T ini Anak T ini Dan juga terduga pelaku Dalam Pernyataan terakhir Yang dilontarkan oleh LPA Yaitu Ibu Jus Jadi konsen Mendampingi dua korban anak Nah bagaimana dengan T Yang sekarang ini juga Kasusnya bergulir di kepolisian Betul sekali Mbak T Jadi Lembaga pelindungan anak itu Harus bisa memastikan Keadaan anak Terutama pemenuhan hak-hak anak Dan semuanya kembali kepada kepentingan anak Dalam kasus ini Kami melihat Secara utuh kasus ini Sebenarnya yang menjadi korban Itu sebenarnya bukan hanya M M ini menjadi korban dari Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku Sementara T Ini menjadi korban Korban bullying dari M dan teman-teman Nah ini memang menjadi Sesuatu mata rantai Yang akan bisa Saling bertautan Karena apa? Karena ini memang Akibat dari adanya Informasi-informasi Yang kemudian direspon secara natural Menurut kami Ini direspon secara natural Oleh ibunya Ketika mendengarkan Anaknya pun sebenarnya adalah Menjadi korban keterasan Dan bentuk dari Perlindungan yang diberikan Koleksi ibu ini Pelaku ini adalah Dengan cara memberikan Efek jerah Ketika dia berharap Itu akan menimbulkan efek jerah Bagi M dan teman-temannya Karena mereka ini ya Dianggap menjadi Pelaku bullying Terhadap Terhadap anak Jadi semacam si Anak singa diganggu Jadi induknya marah Anak janganlah Dengan singa yang batin Saya membayangkan Bagaimana Induk singa itu Akan tiba-tiba Menjadi Sesuatu yang Mengalahkan si pejantan Ketika Anaknya diganggu Oleh Saya membayangkan Tiba-tiba seperti itu Saya Kita sebagai seorang Perempuan ya Apalagi sudah punya Anak batin ya Jangankan anak Diperlakukan Dengan hal-hal Yang oleh kita Dianggap oleh kita Dan Berdasarkan Kemampuan kita Menelah Laporan anak Kita Siapapun Saya pikir Yang bukan Cuma seorang ibu Bapak Bahkan mungkin Ibu-ibu angkat Bapak-bapak angkat Lainnya juga kan Reaksi naturalnya Kurang lebih Seperti itu Tapi memang Secara hukum Pandangan LPA sendiri Seperti apa sih Walaupun itu adalah Respon Respon yang Spontan Yang Alami Naluriah Dari seorang ibu Secara hukum Seperti apa Kalau menurut LPA ini sudah bergulir Di kepolisian Sudah dalam Pemeriksaan Seperti itu Kami dari Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Korban Anak korban M ini Apa yang dialaminya Selama proses Pendampingan yang kami Lakukan Berdasarkan hasil Assessment yang kami Lakukan Dan kami Kami tuangkan Dalam profil Kasus Cabai Lumuran cabai ini Kami akan tetap Mengawal Kasus ini Dan ini memang Kasus yang harus Tetap dikawal Sampai dengan Kasus ini Mendapatkan Kepastian Dan yang lebih penting Adalah Bagaimana Kepentingan terbaik Bagi anak Kami dari Lembaga Perlindungan Anak Ketika mendampingi M Maka kami akan Menjadi Pendampingan Anak Yang akan memastikan Kepenuhinya Kepentingan Kepentingan hukum anak Kepentingan Kepentingan sosial anak Dan kepentingan Kepentingan anak Sebagaimana yang Diamanakan Dalam undang-undang Perlindungan anak Tidak ada Orang yang Kebal hukum Kata itu Berawal dari Sebuah Respon Natural Tapi ketika Telah terpenuhnya Unsur-unsur hukum Maka Siapapun dia Pastinya akan Mendapatkan Suatu keadilan Atas Kepentingan Baik Nah Ini saya kembali Ke soal yang memang Ini belum banyak Orang tahu Di media sosial Sepantauan kami pun Jurnalis Masih Fokus pada Fakta Yaitu Adanya Penganiayaan Kepada M Soal bullying ini Bullying ini Sendiri Di LPA Apakah sudah tergari Dari M Dan kawan-kawannya Fakta bullying ini Kalau Fakta bullying Dari asesmen Dan penjangkauan Yang dilakukan oleh Tim dari Lembaga Peminduan Anak Itu juga Sudah menjadi Salah satu Kesimpulan kami Terhadap Tonologis Kasus ini Dan yang Melatar-belakangi Kejadian Terhadap Korban M Baik Artinya Memang itu Sudah ada Fakta-fakta Yang memang Ada bukti-bukti Yang adanya Bullying tersebut Muncul ya Baik Ibu Ju Saya agak Penasaran Sekarang ini Dengan tadi Yang sempat Saya sampaikan Di awal Awalnya Antara Terduga pelaku Berinisial AR Dengan Anak M Akhirnya Bergeser Muncul korban Anak baru Itu T Yang merupakan Korban Bali Nah sekarang Muncul lagi satu Ini agak Asik sebenarnya Tapi cukup pusing Saya Cukup menarik Akhirnya Banyak orang yang tertarik Dalam kasus ini Tertarik Sekedar ingin tahu Bahkan akhirnya Kerana hukum juga Jadinya Jadi terlapor Ada beberapa Akun media sosial Yang dilaporkan oleh Saya mendapatkan Infonya juga Dari pegiat Anak juga Yang melaporkan Beberapa akun Medsos ini Salah satunya Akun Akun MB Inisialnya MB Akun ini Ini dipolisikan Karena menyebarkan Identitas anak Sepengetahannya LPA Atau mungkin informasi Yang diperoleh LPA Atau asesmen Yang dilakukan LPA Benarkah ada penyebaran Informasi anak Di media sosial Yang melanggar aturan Soalnya ini Yang ingin saya tegaskan Sebenarnya Mbak Atin adalah Kami fokus pada Dua pendampingan Pendampingan hukum Dan pendampingan sosial Pemulihan psikologis Termasuk dengan Ketika anak ini Akan reintegrasi Berinteraksi lagi Karena kebetulan Dua anak ini Baik korban anak M maupun T ini Adalah mereka berada Pada satu Wilayah lingkungan Nah terkait dengan Animo Kemudian Viral Di berbagai media Bukan ini Sebenarnya bukan Hanya viral di media Di media Apa namanya Di media Maya saja Tapi juga di media Media masalah lainnya Ini juga hampir sama Informasi-informasi Dikutip di Akun Facebook Kemudian dijadikan Berita yang Seakan-akan Itu adalah berita Yang sudah jelas Sumber informasinya Nah kami Sebagai penggiat anak Ini juga merasa Sebenarnya sangat kecewa Kenapa kecewa Karena Mestinya kita Sesama penggiat anak Itu Bisa berada pada Satu Pemakaman Dan konsep Nawacita Pelindungan yang sama Walaupun memang Basic kita Buking berbeda Nah Terkait dengan Beberapa Akun Facebook ini Jadi kami Kami sebenarnya Secara Pribadi Sudah coba Untuk berbicara Kemudian Mengingatkan Dan lain sebagainya Ini bentuk dari Intiar kami Untuk bisa bagaimana Penggiat-penggiatan Ini akan benar-benar Bisa memastikan Terpenuhinya Dalam perlindungan Anak Yang walaupun Ternyata Beberapa akun Dan juga Beberapa Media Saya lihat Berarti media online Juga itu Sebenarnya hampir sama Terbawa arus Sehingga Euforia Untuk Menceritakan Tentang profil Anaknya Sampai dengan Mohon maaf Dalam tanda petik Sambil BLPA menyebutnya Menelanjangi Identitas anak Dan ini adalah Sebenarnya sebagai Sesuatu yang Sudah sangat-sangat Melanggar Bukan hanya Melanggar Terhadap Norma-norma Pelindungan anak Tapi juga-juga Melanggar Etika Dan komitmen Sebagai Penggiatan Terkait Ini Gimana sih Kalau Ada undang-undang Yang melindungi Soal Identitas Anak ini Harus Dilindungi Harus dirahasiain Ini mungkin Akan bisa menjadi Tribun Lombok Memberikan ruang Sebesar-besarnya Sepertinya ini Untuk LPA Seperti apa sih Aturan yang Diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia Soal Perlindungan anak ini Bu Ju Boleh dijelaskan Sedikit mungkin Terkait gitu Ada perlindungan Anak yang Ketika anak berhadapan Dengan hukum Anak berhadapan Dengan hukum Itu ya Bukan hanya Anak berban Di sini juga Termasuk anak pelaku Dan anak saksi Dalam satu Ketentuannya Jelas disebutkan Bahwa tidak Boleh Dilarang Untuk mempublis Identitas Identitas itu Mulai dari Apa namanya Nama anak Umur Sampai pun Dengan TKT Kemudian Juga tidak bisa Melampirkan Atau membuat Foto-foto anak Tanpa Diblur Termasuk juga Tidak boleh Melakukan Atau memberikan Informasi-informasi Yang terkait Dengan Orang akan Tahu Apa Siapa Dan bagaimana Kronologis Kasusnya Nah Karena ini sesuatu Yang dilarang Maka dalam Ketentuan Undang-Undang Penindungan Anak Juga ini Akan ada Saksinya Dalam kasus Dalam kasus Cabai yang viral Ini sendiri Dalam pengamatannya LPA Gimana Seperti yang saya Katakan tadi Ya ini Sebenarnya Sudah Sudah sangat Tidak Terkontrol Pemberitaannya Kita Akhirnya Pusing sendiri Terus terang Mbak Atin Kami dari LPA Akhirnya bingung Ini yang mana Kita Apakah kita Harus Menjaga Bagaimana Anak-anak ini Dalam proses hukumnya Kemudian Mengembalikan Psikologis Pemulihan Psikologisnya Atau Kita harus Melawan Orang-orang Yang juga Sepertinya Kayak arus Banjir itu Tadi banyak Akun-akun Facebook Sampai ada Memberitakan Itu Pingsan Ketika Ya Ketika Tidak ada Pingsan Pada hal ya Pingsan Baik Baik Ibu Ju Terakhir Juga Ini dapat Perhatian Yang cukup Besar Termaksud Dari Kementerian Sosial Kami Sempat Membaca Dan juga Sempat Mewancarai Langsung Pihak LPA Mendapatkan Informasi Ini Soal Adanya Perhapikan Dilakukan oleh KPN Sos Nah Kondisi Terakhir Untuk Korban M Seperti Saat ini Pas Di kunjungnya Sempat Dirujuk Atau Sempat Dibawa Diperiksa Kedokter Juga Kalau Dersalah Ibu Ju Kita ingin tahu Mungkin Tribuners Di luar sana Yang ingin tahu Seperti apa sih Kondisi terakhir Korban M Yang sekarang Memang Masih Mendapatkan Perhatian Yang luar biasa Bahkan Ada donasi Yang terbuka Ada puluhan juta Yang tertumpul Dari kasus ini Ini luar biasa Sekali Ini benar-benar The power of Medsos Nah Kalau Kondisi terakhir Si korban M sendiri Bagaimana Terakhir Termasuk korban T Alhamdulillah Mbak Tim Kalau Dari segi Kesehatan Korban M Alhamdulillah Sudah Baik Sudah bisa Melakukan aktivitas Seperti biasa Apalagi Kemarin Sudah dipastikan Dengan Pemeriksaan Kesehatan Oleh Tim Dari Paramita Terima kasih banyak Kepada Tim Paramita Yang juga cukup Sigap Dalam respon Kasus M ini Anak GAM Begitu juga Dengan Kondisi Untuk Psikologisnya Kalau kami lihat Mulai beransur-ansur Kuli Walaupun Sesekali M juga Sering menyatakan Saya malu Bu Kenapa malu Karena foto saya Yang sedang Kelanjang Pada saat saya Menangis Itu masih Tersebar Saya jadi Kalah Masih-masih Dengan Keadaan dia Dengan cara Berpikirnya Sebagai seorang Anak Saya dalam Badan telanjang Baru diobati Dengan Minyang Dan Terigu Kemudian Saya difoto Foto itu Nyebar Saya jadi malu Di situ Sementara Untuk T Kami Mungkin Sedikit Pendapat Apa ya Perhatian Khusus Memberikan Perhatian Khusus Kepada T Karena Jika kami Lihat Pemulihan Untuk M Dan T Ini mungkin Yang akan Lebih Membutuhkan Waktu yang Lama Dan Support yang Paling besar Untuk T Karena Sampai dengan Hari ini Mbak Tin Saya itu Berada Pada Kondisi Ketakutan Ketakutan Ketika Harus Menerima Informasi Ibunya Di sel Di penjara Akibat Laporannya Kemudian Dia juga Sudah Mulai Mendapatkan Apa ya Spontanitas Juga Mungkin Dari teman-temannya Yang sering Menyatakan Ke dia Jangan bermain Dengan dia Nanti akan Mulai Anul lagi Oleh Ibunya Dan Lagenya Justru dapat Balying Susulan lagi Untuk Korban T Sekarang Baik Dengan Fakta-fakta Yang ditemukan Sekarang Artinya Kalau Dari Sisi Sosial Sendiri Kalau Ini berdasarkan Pengamatannya LPA Saja Ini Walaupun Itu Tidak Dalam Kewenangan LPA Untuk Mengontrol Dinamika Sosial Saat Ini Seperti Apa Sibu Kalau Kami Melihat Sekarang Ini Perhatian Terpusat Kepada Korban M Dan Korban T Ini Nyaris Luput Dari Perhatian Yang Mbak Kalau Kami Dari LPA Sebenarnya Masih Merasa Ini Sebagai Sesuatu Hal Yang Menjadi Dampak Yang Biasa Ketika Masyarakat Netizen Itu Mendengar Informasi Yang Hanya Mengumbar Tentang M Saja Sehingga Simpati Mereka Ke M Namun Insyaallah Dengan adanya Temuan-temuan Kemudian Dengan telah Dilakukannya Pemeriksaan Baik Terhadap Terlapor Pelaku Maupun Ini Terhadap Insyaallah Akan Ada Informasi Pengimbang Dan Kami Harap Kepada Seluruh Masyarakat Dan pun Terutama Kepada Media Masa Untuk Bisa Memberikan Informasi Yang Sekiranya Bisa Mengedukasi Yang Bisa Menyejukkan Dan Bisa Memberikan Informasi Informasi Yang Tepat Yang Tidak Lagi Dibumbuhi Dengan Emosional Sepihak Emosional Sosial Tapi Ini Semata-mata Kita Lakukan Karena Mereka Ini Adalah Anak-anak Korban Yang Harus Kita Jaga Yang Harus Kita Lindungi Dan Ini Menjadi Kewajiban Kita Bersama Untuk Memulihkan Psikologis Mereka Berteman Dengan Baik Lagi Bersekolah Dan Tentunya Hidup Di Masyarakat Seperti Biasa Baik Ibu Juhriati SMMH Bukan Hanya Sebagai Ketua LPA Kota Bima Tapi Juga Merupakan Dosen Di Universitas Muhammadiyah Bima Sebenarnya Kita Ingin Sekali Tahu Seperti Apa Perkembangan Hukum Termasuk Terakhir Kami Update Ini Masih Dalam Tahap Penyelidikan Belum Ada Penatapan Tersangka Belum Ada Penahanan Satu Pihak Pada Kalau Dari Pantauan Atau Pendampingan Dilakukan Oleh LPA Kota Bima Jalannya Kasus Seperti Apa Di Polres Bima Kota Kami Dalam Setiap Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Alhamdulillah Mbak Adin Dan Pemirsa Kami Selalu Mendampingi Kami Mencoba Menyiapkan Anak Baik M T Agar Mereka Bisa Senyaman Mungkin Walaupun Ini Proses Hukum Tapi Mereka Kita Buat Untuk Tenang Untuk Tetap Nyaman Agar Mereka Tidak Merasa Dipaksa Atau Agar Mereka Tidak Merasa Dan Sejauh Ini Pula Kami Melihat Bahwa Sesungguhnya Proses Penegakan Hukum Terhadap Kasus Cabe Ini Berjalan Dengan Lancar Teman-teman Penyidik Pun Begitu Cepat Di Dalam Melakukan Pemeriksaan Termasuk Olah TKP Dan Juga Ini Menunjukkan Bahwa Sesungguhnya Kasus Cabe Ini Akan Sampai Pada Titik Kepastian Ibu Jum Ini Ada Penganeyaan Di logon Orang Dewasa Tapi Ada Pemicunya Juga Baling Itu Fakta Yang Sudah Disimpulkan Oleh LPA Dan Ini Pun Muncul Dalam Proses BAP Yang Dilakukan Pihak Polres Bima Kota Terhadap Terduka Pelaku Itu Adalah Update Trafik Kami Menurut LPA Sendiri Ada Tidak Peluang Atau Potensi Kasus Ini Berujung Restorasi Justice Mungkin Nanti Nanti Mungkin Sebenarnya Yang Lebih Paham Tentang Itu Dan Yang Lebih Beronah Untuk Menjelasin Mungkin Dari Kapolres Sendiri Tapi Ketika Kami Melakukan Pendampingan Kami Mengetahui Bahwa Sesungguhnya Pasal Yang Dikenakan Itu Pasal Yang Sangat Memungkinkan Untuk Dilakukan Restoratif Justice Sangat Memungkinkan Apa yang harus Dilakukan Silahkan Sebenarnya Untuk Kasus Anak Kita Ini Yang Paling Utama Yang Menjadi Filosofi Kita Adalah Kepentingan Terbaik Bagi Anak Kepentingan Terbaik Bagi Anak Tentunya Haruslah Berdasarkan Assessment Yang Mendalam Sejauh Mana Kasus Ini Akan Bisa Menjadi Sebuah Edukasi Menjadi Sebuah Pekelajaran Sekaligus Pertanggungjawaban Bagi Anak Ketika Anak Menjadi Pelaku Begitu Juga Ketika Anak Menjadi Korban Yang Pelakunya Mungkin Orang Dewasa Misalnya Seperti Kasus Seperti Ini Harapan Kami Kasus Ini Akan Bisa Benar-benar Menjadi Edukasi Bagi Kita Semua Bukan Tetapi Juga Bagi Kita Terutama Kita Sebagai Penggiatan Bagaimana Kita Merespon Kasus Bagaimana Kita Ingin Menjadi Orang Yang Bisa Ikut Membantu Tetapi Tidak Boleh Melanggar Norma Perlindungan Anak Dan Etika Menarik Sekali Tadi LPH Melihat Kalaupun Dilihat Pasalnya Udang-udangnya Kasus Ini Sangat Berpeluang Untuk Respirasi Jastis Ini Menarik Dan Ini Akan Menjadi Perhatian Baru Nantinya Karena Memang Di sisi Lain Ada Yang Cukup Blunder Juga Soal Pelaporan Beberapa Medsos Yang Dianggap Melanggar Hak-hak Anak Mungkin Ada Satu Pesan Atau Mungkin Ini Ada Satu Statement Yang Dikeluarkan Oleh LPA Terkait Kasus Ini Bu Juk Untuk Seluruh Warga Kota Bima Ataupun Dari Dua Keluarga Yang Mungkin Ini Sudah Masuk Kepersoalan Keluarga Perkembangannya Silahkan Ibu Juk Kasus Ini Menjadi Kasus Yang Perlu Mendapatkan Atensi Karena Kita Tanpa Sengaja Dan Sengaja Melibatkan Diri Dalam Kasus Ini Mari Kita Semua Kepada Seluruh Masyarakat Kemudian Kepada Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Hukum Ini Baik Korban Keluarga Korban E Maupun Pelaku Dan Anak Pelaku T Untuk Bisa Sama-sama Menghargai Proses Yang Ada Kemudian Kepada Masyarakat UAS Terutama Masyarakat Di lingkungan Sekitar Mari Kita Sama-sama Bijak Kita Cintai Dan Sayangi Anak Tidak Memihak Kepada Salah Satu Anak Tetapi Kita Sama-sama Menjaga Dan Memulihkan Kembali Mereka Sehingga Mereka Sesuai dengan Akat Dan Kepada Seluruh Aparat Penegah Hukum Semoga Kasus Ini Akan Menjadi Kasus Yang Bisa Memberikan Berkah Dalam Penyelenggaraan Penyelenggaraan Anak Mari Sayangi Anak Kalau Bukan Hari Ini Kapan Lagi Kana Esop Terlambat Stop Perkerasan Terhadap Baik Terima Kasih Ibu Juh Riyati S.M.H. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Biba Adalah Hal Terbaik Dalam Kasus Ini Yang Harus Dijaga Baik Sekali Lagi Terima Kasih Kami Dari Tribun Lompon Menyampaikan Kepada Ibu Juh Riyati Atas Keluangan Waktunya Lagi Sibuk Asesmen Kanan Kiri Sekarang Baik Ibu Juh Terima Kasih Atas Pasih Di Tribun Lompon Semoga Ini Bisa Menjadi Pencerahan Untuk Seluruh Warga Di Kota Bima Khususnya Di Indonesia Tentunya Tetap Bagaimana Menghadapi Kasus Anak Terutama Yang Berpotensi Apalagi Sudah Viral Di Media Sosial Saya Atina Papit Udur Dari Bicang Tribun Lompon Lompon Terus Simak Kanal Kami Karena Makan Terus Ada Bicara Yang Hangat Di Tribun Lompon Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Ya Sampai